Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan pengakuan sejumlah ketua umum partai mendapat tekanan keras oleh penguasa. Hal itu terkait dukungan besar para ketua umum partai kepada pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Kibran Rakabumingraka sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Hasto mengungkapkan ketua umum partai politik itu merasa penguasa memegang kartu penting sehingga tekanan dirasakan semakin keras. Meski begitu, Hasto tidak menjelaskan lebih rinci sosok ketua umum partai yang mendapat tekanan dari penguasa. Hasto menilai pencalonan Kibran Rakabumingraka sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat. Hal itu juga dipadukan dengan rekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi. PDIP saat ini dalam kondisi bersedih dan pasrah dengan sikap keluarga Presiden Joko Widodo. Hasto pun berharap supaya awan gelap demokrasi hari ini bisa segera berlalu. Buntut majunya Kibran Rakabumingraka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hasto bahkan secara belak-belakan mengungkapkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hasto mengakui isu tiga periode memang ada dan PDIP menolak hal itu. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia menyindir para pihak yang khawatir setelah Gibran Rakabumingraka terpilih menjadi cawapres. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Baru satu pemuda yang dari Solo datang sudah pusing yang lain. Baru dari Solo dikirim sudah pusing. Apalagi kalau saya kirim dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari NTT, dari NTP. Dari NTP.